Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 WI Atau wanita Islam ya Yang saya hormati Dewan Pembina BKMT Dan ini Ibu Kemenang Para penyuluh yang hadir Dan saya lihat bapaknya Dua disini Jadi yang paling ganteng hari ini bapak Apalagi beliau ini nabi Nabi Gaud Tapi tidak tahu Keterunan yang beberapa Kalau cerita nabi Gaud Inilah mungkin Posturnya Ini ada dua Raky-raky ini ganteng semua Serta Seluruh Peserta dan undangan Musda BKMT yang kelima Tahun 2019 Atau 1440 Nijriah Puji dan syukur Mari kita panjangkan Ketika Allah SWT Atas karunianya Selamat dan salam Tak lupa kita sampaikan Kepada Junjungan Nabi Gaud Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Serta para keluarganya Para sahabatnya Para pengikutnya Termasuk kita ini Umat yang terakhir Mudah-mudahan Senantiasa Diberikan kekuatan Keistikomahan Dalam rangkaian Minat Zuluma Dan mudah-mudahan Apa yang kita lakukan Sejak Kemarin Ya Sejak kemarin Artinya Sejak kita lahir Sampai hari ini Dan insyaAllah Esok Kalau Allah Banyakkan umur Senantiasa Dicatat Bernilai ibadah Di sisi Allah SWT Amin Dan akhir-akhir kita Mendapatkan Musnah Bapak dan Ibu Yang kami hormati Jadi saya lihat Ada yang sudah Bermain pantun Kalau saya Kalau sudah Harap berpantun Rasa malu juga Kalau dah dibalas pantunnya Tapi kalau kurang bagus Minta mahal Dikat-dikat Si jambu mente Jambu mente itu Jambu yang paling mahal Biji Buahnya tiga Di dalam tas Selamat bermusnah Ibu BKMT Semoga maju Dan proporsional Jadi Beru belajar Jadi kalau pantun Berani dibuka Nanti harus ditutup Nanti perlu ditutupannya Baik Bagi saya BKMT ini Bukan hal yang baru Dan bukan sesuatu Yang aneh Dan asing lagi Karena Di dalam kehidupan saya BKMT itu adalah Bagian daripada Keluarga Dan termasuk juga Bagian daripada Ibadah saya Mengapa Selama saya Bekerja di Kementerian Agama Mungkin Saya banyak Kekecimpung Di dalam Majelis Taklim Karena bagian Daripada Majelis Taklim Atau BKMT itu adalah Majelis Taklim Atau permata-permata Dan termasuk Saya juga Banyak memberikan Pembinaan-pembinaan Walaupun saya Selama bertugas Sedikit cerita Bu ya Supaya kenal Ada yang tidak Belum kenal Mungkin dari Saya sudah Bergering di Kecamatan Yang namanya Majelis Taklim itu Paling senang Didatangi Senang dibina Apa yang dikatakan oleh Pak Daunt Jadi Memang Harus kita hidupkan Dan kita Semangati Nah Sampailah saya Di kabupaten Dari Sintang Tampang Dan kota-kota Pertianak Tidak ada Yang lebih Saya lihat Aktif Kegiatan Dalam Pengajian Pembinaan Komunikasi Dan sebagainya Adalah majelis Taklim Pertama Ibu-ibu Tapi tadi Saya dengar dari Ibu Ketua Kota Pertianak Silahkan Yang mau maju Silahkan Yang ibu-ibu Tadi katanya Ibu-ibu Berarti Bapak-bapak Tak boleh nyaju Saya kemarin Waktu di audiensi Saya Mau maju Dari Ketua Boleh gak Pak Kemanak Mau jadi Ketua Tapi tadi Karena dia ngomong Dari kad Yang boleh Maju Ibu-ibu Saya tidak Jangan Maju Karena Di Padang Itu Ketua BGMT Itu laki-laki Itu saya Kurau sedikit Mengapa Karena Apa yang Dikatakan oleh Ibu Dari Korda 6 Tadi Betul Penyampaian Bahwa Dakwah Yang paling Permula Yang paling Mula-mula Yang perdana Itu Sebelum adanya Pendidikan Sebelum adanya SD SMP Urkron tinggi Atau Dakwah Dan sebagainya Yang tertua Adalah Majelis Tadgin Yang diceritakan Tadi Darul Arqom Jadi dulu Dakwah Itu dari Door to door Dari rumah Sembunyi Sembunyi Karena Kondisional Maka Yang tertinggi Pendidikannya Ataupun Keilmuan Agama Adalah Jiman Tidak Nah Maka Oleh karena Itu Ini sangat Menjadi Suatu Hero Semangat Kita Untuk Bagaimana BKMT Ini Selalu Exis Selalu Bisa Menjadi Pelayan Di Masyarakat Menjadi Pendengar Di Masyarakat Dalam Rangkaian Untuk Penguat Kepada Umat Sebagai Pelayan Pada Umat Kepang Umat Islam Nah Yang diharapkan Sesuai dengan Temanya Tadi Adalah Proposionalitas Maaf Saya Sebut Proposionalitas Ya Nah Jadi Oleh karena Itu Walaupun Tugasnya Masyarakat Melihat Hanya Sebatas Ngaji Katanya Cerama Ataupun Ada Pengarahan Dan sebagainya Tapi Saya Melihat Justru Itulah Yang Lebih Awet Dan Lebih Kuat Sesuatu Yang Besar Sesuatu Yang Megah Itu Karena Ada Sesuatu Yang Kecil Kita Lihat Misalnya Pohon Pak Bu Jadi Pohon Itu Kalau Dia Tumbuh Besar Bercabang Gekar Beranting Dan Berdaun Ribun Itu Boleh Diteliti Pasti Akarnya Itu Subur Dan Kuat Nah BKMT Ini Adalah Akar Rumputnya Jadi Kalau Pohon Kita Temukan Ada Berantik Hidup Segan Mati Pun Tak Layu Ya Itu Pasti Ada Persoalan Dengan Di bawah Atau Di akar Rumputnya Apakah Karena Kondisi Kontaminasi Dengan Limbah Terkontaminasi Dengan Obat-obatan Ataupun Bahan Kimia Ataupun Karena Pengalaman Daripada Daripada Kondungan Tanah Ataupun Kondisi Alamnya Nah Ini Jadi Oleh karena Itu Tidak Boleh Orang Mengatakan BKMG Hanya Sekedar Nganjing Itu Sombong Justru BKMG Kita lihat Sampai hari ini Kalau diimpertarisir Jawahannya Luar biasa Ya Bu Ya Tepuk tangan Bu Luar biasa Tadi Yang semangatnya itu BKMG Yang tadi Apa kabar Ibu-ibu kan Alhamdulillah Luar biasa Allah Kalau ibu Luar biasa Kalau yang di pasar Biasa di luar Ini luar biasa Baik kan Coba lah Sampai tasnya Pakai tas yang BKMG Ini Pak Daul Belum belajar Sampai saya datang Hari ini Pak Daul Aos nyesuaikan Baju dia Buat biru-biru BKMG Untung Ibu Barangkali Heliumnya Nggak biru juga ya Kalau heliumnya Biru Nggak apa-apa Asat yang hijau Nanti gojek pula Nah saya Macing kan Jadi saya lihat Kalau acaranya Misalnya dikak disitu Ada agak hijau Saya berjau Disuaikan Bukan bunglon Ya bukan Memang Saya cinta Dengan BKMG Kebetulan Selama disintang Kenapa Memang banyak aktif Kami pengajian BKMG Jadi ketika Ibu tadi berkata Tentang masalah Saya di BKMG Insyaallah Saya terpanggil Untuk bagaimana Kegiatan BKMG Ini bisa berlangsung Terima kasih Kemudian Karena BKMG Adalah Merupakan Tugas Sembulianya Atau Misinya Dan keumatan Bukan hanya Sebatas keagamaan Tapi juga Adalah Kemasyarakatan Saya melihat Hari ini Hari ini Dan kemarin Karena jumlah Daripada Populasi Umat Di dunia ini Yang paling banyak Adalah Perempuan Adalah Perempuan Atau Ibu-ibu Jadi oleh karena itu Peran Aktifnya Sepak terjangnya Sangat Strategisnya Sangat Luar biasa Maka oleh karena itu Di dalam Pemasarakatan Apalagi ini Mendekati Pilpres Dan Pilek Sebenarnya bukan Menaya saya Menanggungannya Pak Wali Kota Pemerintah Tapi saya tidak salah Ya Menyatakan Tolong Kita Menjaga Keamanan Yang tugas kita Di masyarakatan Walaupun kita Orang katakan Sebagai orang yang Ikut pengajet Tapi kita bisa Eksis Menjaga Kemasarakatan Yang aman Tentik Dan sebagainya Disitulah Kita diakui oleh Masyarakat Bahwa BKMD Itu punya Peran yang luar biasa Kalau ada Di antaranya Dari pengurus BKMD Yang mencalonkan Tidak masalah Mencalonkan Atau menyalek Bu ya Tidak masalah Itu hak dia Yang penting Tempat-tempat Yang strategis Ya Tempat-tempat Yang tidak Dibolehkan Untuk berkampanye Kita ikuti Aturan yang berlaku Kemarin datang ke kantor kita Bu Dari Parwoslu Menayangkan Tentang bagaimana Nanti ada Masa-masa Mendekati Filet dan Film Pres Itu Mendekati Akhir Maret Untuk Menjaga Situasi yang nyaman Termasuk kami Diberikan Supaya Para khotif Dan sebagainya Itu Tidak Menyampaikan Berkembangnya Dengan bahasa 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 politik Ataupun Mengajak Dan sebagainya Saya tangkapi Langsung Saya bilang Kalau umat Islam Insyaallah Tidak Apalagi Orang yang Interektualitasnya Spiritualitasnya Itu tinggi Insyaallah Tidak Nah Tapi Kalau ada Yang mengatakan Bahwa umat Islam Tidak boleh Berpolitik Itu salah Umat Islam Tetap Berpolitik Baca Kitab Bikin Siasat Ada Bikinnya Rasulullah S.A.W. juga Berpolitik Rasulullah Adalah Umar Rasulullah Adalah Umat Rasulullah Juga Adalah Ulama Jadi Tiga Siapa Bila Rasulullah Bukan Umar Pemerintah Rasulullah Juga Militer Bagaimana Dimeberintahkan Dalam Memimpin Perang Nah Ini Maka Hari ini Suatu Hal yang Dilematis Ada yang Mengatakan Bahwa ulama Tidak boleh Berpolitik Itu Sama Bahwa Islam Tidak Berpolitik Kita Hati-hati Kedepaan Dunia Sekarang Sudah Terbuka Ya Dunia Sudah Globalisasi Artinya Siapa Saja Bisa Masuk Ke Indonesia Siapa Saja Bisa Menguasai Indonesia Kalau Tidak Kita Kuatkan Dengan Penguatan Iman Kita Penegakan Pacarsila Ya Undang-Undang Dasar Dan sebagainya Ini sangat penting Maka saya Memandang BKMT Ini sangat Strategis Saya Mengatakan Kepada Pan Silahkan Pak Lihat Di Pengajian BKMT Kadang-kadang Ya Orang Tentang Dari Dinas BNN Narkobal Saking Ngumpulkan Orang Susahnya Numpang BKMT Kadang-kadang Numpang Pengajian Akbar Yang Kayak Kemarin Jadi Semuanya Numpang Ke kita Karena Masa Kita Luar biasa Maka Oleh karena Itu Saya Berkesan Kepada Ibu Yang Tentili Nanti Ya Coba Bangun Komunikasi Dan Silahkan Selama Ini Walaupun Tidak Dibantu Ataupun Tidak Ada Perhatian Khusus Dari Pemerintah Kota Saya Anggap Jempol Karena Bisa Exis Dan Bisa Berjalan Kediatannya Tapi Tidak Salah Bu Karena Ada Anggarannya Untuk Kediatan Keagamaan Bahkan Bu Satu Kelurahan Kayak Oli Kota Saya Ngomong Ini Kayak Oli Kota Saya Ngomong Satu Kelurahan Itu Bu Itu Dapat 5 Milyar 5 Milyar Sekarang Maka Bapak Dan Ibu Yang Berada Kelurahan Tapi Pulang Ke rumah Dengan Ngomel Ngomel Sama PRT Pak Lula Di otak Kita Ini Mencet Kita Jangan Dengan Uang Duit Dan Sesuai Tapi Ibadah Berbuat Baik 5 Milyar Satu Kecamatan Kecamatan Itu Berapa Desa Berapa Kelurahan Kalau Kampung Atau Desa Itu Hanya Satu Komah Kalau Kelurahan 5 Tergantung Daerah Tergantung Jumlah Nah Maka Oleh karena Itu Pengurus yang Selanjutnya Tadi Saya Coba Kita Berkomunikasi Bawa Pak Kemana Bawa Toko-toko Agama Kita Berkomunikasi Dan Suatu Rami Sinergi Saya Enggak Di Ketampang Masjid Itu Hanya Dibantu Berapa 20 Juta 40 Juta Mana Nak Jari Kena Gilirannya Rumah Kadat Rumah Apa Yang Namanya Di Kecamatan Satu Milyar Dibantu Yang Dikunakan Hanya Setahun Sekali Saya Mohon BKMT Pengurus yang Baru Tahu 5 Tahun Lepas Harus Punya Setaria Doa Apalagi Kalau Ada Yang Mau Menyumbangkan Rumahnya Saya Ingat Perjuangan Ini Bukan Muji Istri Saya Ibu Menjar Senila Ini Betul Istri Saya Ternah Menjadi Ketua BKMT Berlebih 3 Tahun 4 Tahun Disintang Karena Bidah Ikut Saya Karena Saya Suami Ibu Kalau Ikut Nanti Saya Bulut Tahu Bulut Punya Lokal Nanti Ganteng Terus Nanti Payah Ceritanya Apalagi Saya Lihat Sekarang Orang Yang punya HP Berdekat Dengan Ibu Bukannya Dari Fotonya Wah Sudah Bahaya Sekarang Nenek 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 Kami HP Suaminya Nenek Cemburu Maka Ada iklan Di televisi Coba Lihat Di radio Nah Berbesar Mau jadi apa Jadi HP Nenek Dengarkan Kenapa Nenek Jadi HP Habis Kita Mau Minta Makan Nenek Nenek Manggil Mama Mama Nenek Mama Nenek 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 Mau tidur Bapak Berkat dengan HP Kita Tak ditidurkan Itu Ada iklannya Nah Jadi oleh karena itu Alhamdulillah Sintang Sudah Berdiribu Setariatnya Kota ini Saya Yakin Tanpa Harus Meminta Dengan Wali kota Atau Anggalan HP BD-nya Bisa jadi Yang penting Diniatkan Program 5 tahun Terdepan Misalnya Fisiknya Setariat Kemudian Yang selanjutnya Di bidang-bidangnya Atau di seksi-seksinya Satu saja Wujud Yang diwujudkan Kediatan Tidak bagus Nah Usah banyak Misalnya Bidang sosial Apa Tangkap Mungkin Program Membagian Apa Keluar Ramadan Kerjasama Dengan Apa Dengan Kemenangka Dengan UPSK Membantu Apa Satu Satu Program lagi Bidang pendidikan Misalnya Apa Kerjasama Dengan Pemuda Dua Bidang Apa lagi Nah Usah banyak Begitu nanti Musda Ada Buktinya Ada Foto-fotonya Ada Eviden-evidennya Tidak berlupa Pengajian Buktinya Tetap Makan Nanti dalam Musda Dalam Misus Program Ada Program Yang Pendek Makan Program Mingguan Dan Selan 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 Tapi Jangan Berniat Nanti Wah Saya Kalau Jadi Ketua BKMT Nanti Harus Jadi Ketua Dewan Nah Ini Musah dulu Bikin Sana Buktikan Loh Intan Surullah Hayansudku Oysor Bid Akdam Akum Jika Kamu Menolong Agama Allah Maka Allah Akan Menolong Kamu Dan Mendilikan Kedudukan Mendilikan Kedudukannya Harus Dengan Jiwa Yang Iflas Ya Maka Ketika Orang Sibuk Sibuk Misalnya Mau Jadi Dewan Kami Dewan Masjid Jadi Ah Ketika Orang Sibuk Mengurus Partai Saya Sibuk Juga Mengurus Partai Namanya PMS Partai Masuk Surga Kantor Dimana Di Masjid Kegiatannya Apa Serem Imak Waktu Sumber Dananya Impak Serata Dan Sakan Mantap Jadi Nah Sari Pusing Tapi Kalau Mertekat Demi Umat Demi BKMD Silahkan Tapi Dengan Catatan Tadi Harus Dinyatkan Yang Baik Kemudian Jadi Dibangun Komunikasi Kemarin Saya Ketemu Juga Bu Dengan Berapa Masjid Taklim Yang Pernah Ada Saya Kunjungi Di Kota Pontianak Dia Tidak Paham BKMD Tolong Nanti Uksan Baru Dibuat Ada Kegiatan Pleno Ya Rapat Tiga Bulan Sekali Untuk Membicarakan Mengevaluasi Program Yang Dilaksan Tiga Bulan Mungkin Pembinaan Pembinaan Kepada Permata Permata Melalui Pengurus Cabangnya Nah Itu Sangat Bagus Saya Yakin Ketepan Ya Kita Akan Menjadi Manusia Yang Artinya Menjadi Harapan Daripada Ibu Ibu Yang Lainnya Nah Ini Yang Perlu Kita Wujudkan Bidang Ekonomi Demik Juga Yang Saya Sikat Dengan Bank Pembangkan Ekonomi Mungkin Bisa Kita Kembangkan Kreativitas Kreativitas Bahkan Saya Mengharapkan BKMT Kota Ponte Arang Punya Database Tau Jumlah Pengurusnya Berapa Kecamatan Timur Utara Selatan Bahkan Tau Rumahnya Punya Data Nah Kita Bikin Bikin Suatu Inovasi Suatu Perubahan Kemudian Selain Itu BKMT Selain Sebagai Keagamaan Juga Sebagai Kemasyarakat Juga Sebagai Pendidikan Dan Dakwah Ini Perlu Dikum Komunikasi Sekarang Saya Lihat Dakwah Kita Masih Ada Tersenat Saya Berpesan Kepada Ibu Dan Seluruh Jamaah Sekarang Dakwah Kita Banyak Terkontaminasi Banyak Gerakan Gerakan Yang Ingin Merong Meruntuhkan Uman Islam Misalnya Ada Wahabi Kemudian Sia Kemudian Ada MGA Firza Gulab Ahmad Itu Jamaah Apa Ahmad 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 Juga Besar Itu Di Indonesia Dan Punya Potensi Potensi Yang Akan Masuk Di Wilayah Peranah Kita Kemudian Sekarang Muncul Lagi MTA MTA Masjid Stafsir Al-Quran Itu Sudah Berkembang Di Kabupaten Kota Bu Saya Tak Panggil Nenek Nenek Ibu Mengapa MTA Ini Salah Satu Target Mereka Adalah Untuk Masuk Kepada Pengajian Pengajian Kita Nah Yang Yang Dapat Saya Tangkap Satu Kemarin Itu Bahwa Dia Mengatakan Anjing Itu Halal Dasarnya Komunikasikan Kita Kita Di Masjid Dibikirkan Rabi Kompok Selawatan Maka Amin Allah Amin Saya Tutup Dengan Sebab Pantun Yang Dibuka Ya Pak Taufik Tarik Menarik Assalamualaikum Tersumpur Jatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh